Intro Di sejumlah daerah di Indonesia, banyak rumah sakit yang telah penuh pasien COVID-19. Banyaknya rumah sakit yang penuh pasien COVID-19 ini, dikarenakan jumlah orang yang terpapar COVID-19 semakin meningkat. Guna mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19, Kementerian Kesehatan akan menyiapkan bed tambahan di rumah sakit yang telah penuh. Penambahan bed ini menyesuaikan kondisi atau zona risiko penularan daerah tersebut. Untuk zona merah, penambahan bed mencapai 40% dan ruang ICU 5-10%. Zona kuning, penambahan kapasitas bed sebanyak 30% dan untuk zona hijau, penambahan bed sebanyak 15%. Penambahan bed ini juga akan diparengi dengan penambahan tenaga kesehatan baru. Jadi untuk yang rumah sakit sudah penuh itu, ada beberapa strategi yang kita lakukan. Antara lain bahwa kalau dia ada di zona merah, maka kita lakukan conversion bed atau penambahan kapasitas sempat hidup untuk COVID-19 sebesar 40%. Dan kapasitas untuk ICU kira-kira 15-10%. Dengan begitu, maka akan terpenuhi. Kalau untuk daerah kuning, kira-kira 30% harus menambah. Untuk daerah hijau harus menambah kira-kira 15-20%. Dengan penambahan conversion bed tersebut, mudah-mudahan kapasitas rumah sakit memenuhi untuk masyarakat mendapatkan rumah perawatan. Selain menambah kapasitas bed perawatan, rumah sakit darurat dan rumah sakit lapangan juga bisa untuk mengantisipasi rumah sakit yang telah penuh. Kementerian Kesehatan memastikan rumah sakit bisa memberikan pelayanan maksimal kepada pasien COVID-19.